Dua pekan memasuki hari Raya Indul Fitri, harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kota Batam masih stabil. Berdasarkan pantauan wartawan DTV di pasar Van Indo Batu Aji, rata-rata harga kebutuhan pokok masih relatif normal, terutama harga sayur-sayuran dan cabai. Sayur-sayuran juga tidak mengalami perubahan harga yang signifikan, seperti sayur kangkung, tomat, kol, sawi hijau, wortel, labu, terong, serta buncis masih berkisar di antara Rp7.000 sampai Rp12.000 per kilogramnya. Sementara untuk harga bawang merah mulai mengalami kenaikan menjadi Rp36.000 dari Rp30.000 per kilogramnya. Harga jualan kita ada yang naik nggak? Belum ada, Pak. Kalau cabai berapa sekarang? Cabai, kita masih harga-harga normal saja, harga-harga standar. Cabai merah berapa? Harga cabai merah kita jual cuma Rp48.000. Belum ada kenaikan ya? Belum, Pak. Kalau tomat, Pak? Kalau tomat tetap Rp12.000 kita jual Rp200.000. Yang lagi itu apa? Cuma bawang merah. Bawang merah berapa? Bawang merah itu Rp36.000 seharap. Kalau normal berapa ya? Normalnya cuma Rp28.000, Rp32.000. Bawang putih? Bawang putih tetap normalnya Rp3.000. Robi mengatakan bahwa jelang Ramadan harga sayuran di Pasar Vanindo relatif stabil. Namun beberapa harga kebutuhan juga mengalami kenaikan misalnya bawang merah. Ia menambahkan naiknya harga-harga kebutuhan tersebut karena kurangnya persediaan atau stok yang ada di kota Batam, sehingga segala jenis kebutuhan harus dipasok dari luar Batam. Misalnya cabai yang dipasok dari daerah Jawa, hal ini menyebabkan kenaikan harga-harga tersebut. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.